Pemirsa banjir yang merendam belasan kecamatan di Kabupaten Aceh Utara mulai berangsur-surut. Namun di kecamatan Lok Sukon yang merupakan kawasan terparah terdampak banjir, ribuan warga masih bertahan di sejumlah titik pengungsian. Untuk mengetahui perkembangan banjir di Kabupaten Aceh Utara, kita bergabung dengan Al-Hadi Habibi dari Banda Aceh, Aceh. Selamat siang, Al-Hadi bagaimana kondisi terkini banjir yang merendam sejumlah kecamatan di Kabupaten Aceh Utara, termasuk kondisi warga yang terdampak banjir dan penanganannya. Selamat siang, Jason memasuki hari ke-6 atau hampir sepekan banjir yang melanda sejumlah kecamatan di Kabupaten Aceh Utara. Untuk kondisi hari ini memang banjir masih merendam sejumlah kecamatan. Karena di Kabupaten Aceh Utara, bahkan data dari BBB di Kabupaten Aceh Utara menyebutkan bahwa banjir saat ini sudah berdampak terhadap 18 penyamatan yang ada di Kabupaten Aceh Utara. Dan saat ini memang warga sendiri ada sekitar 51 ribu warga lebih yang terdampak banjir dan mereka ditampung atau mengungsi di 80 titik pengungsian yang ada. Namun sebagian besar memang saat ini titik-titik lokasi banjir ini sudah mulai berangsur surut sehingga sebagian warga juga sudah mulai kembali ke rumah mereka masing-masing yang sudah surut. Namun ada beberapa kecamatan yang masih terdampak banjir di antaranya adalah kecamatan Loksukun dan juga kecamatan Piratimu. Khusus untuk kecamatan Loksukun ini merupakan kecamatan terparah yang terdampak banjir dimana memang di kecamatan Loksukun ini sendiri ada sekitar 39 desa yang terdampak banjir dimana juga berdampak ada sekitar 31 ribu warga ini juga harus mengungsi di titik-titik pengungsian yang ada seperti di balai desa, di muswala, masjid maupun juga di kantor-kantor pemerintahan. dan saat ini juga